Intro Welcome to Watson bersama gue Yesy MPL Season 4 dimulai Sebelum masuk ke kabar MPL Buat kalian suka game dan movie Langsung aja aku unjungin website kita di Kinci.com Karena ada banyak pembahasan review game, film dan tentunya esports Berbeda dengan musim sebelumnya Kali ini Mobile Legends Professional League Atau MPL Season 4 Hadir dengan sistem franchise league yang diikuti 8 tim Walau sempat menuai kontroversi Akhirnya MPL Season 4 dimulai Setelah melakukan berbagai persiapan dan transfer pemain Lengkap sudah roster ke 8 tim Ada Alter Ego yang menambahkan Sally Boy Aura Esports juga menambahkan Isan Digetron menarik Heisa, Zor, Danjo E-Force Esports dengan roster terbarunya Geek Fam yang menarik seluruh pemain SFI Critical Genflix Aerov yang diperkuat pemain X-Low Frey Onyx Esports Plus Trust Dan terakhir ada RRQ Kedelapan tim ini akan menghadapi pertandingan selama 8 minggu Dari 23 Agustus hingga 13 Oktober 2019 Sementara babak playoffs akan berlangsung pada 26-27 Oktober Dari jatuh minggu pertama bisa dilihat yang menjadi sorotan ada di hari kedua Yaitu Onyx yang kembali akan bertemu dengan RRQ Setelah sebelumnya dipilih Presiden Esports 2019 RRQ takluk 2-0 oleh Onyx Esports Dan di hari ketiga match yang dipatut ditunggu Yaitu RRQ yang bertemu dengan musuh bubuk hitam Yaitu EVOS Kira-kira bisa gak ya EVOS dengan roster terbaru ini Membalas kekalahannya selama ini? Nah dari ke-8 tim ini Siapa nih jagoan kalian di MPL Season 4? Tulis di kolom komen ya Oh iya kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Dan aktifin tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan informasi seru lainnya Sekian Watson kali ini bersama gue Esi Bye-bye